Nah buat kalian mau top up game kayak Moonlight Blade, Nitro, Ragnarok Origin Kalian bisa menggunakan Epic Top Up guys Caranya gampang kalian tinggal langsung aja masuk ke website Epic Top Up Abis itu kalian tinggal pilih aja game yang mau kalian top up Contohnya kayak Moonlight Blade Nah disini kalian tinggal masukin diuit kalian Kalian pilih aja apa yang mau kalian beli Dan jangan lupa kalian langsung aja pilih pembayaran mau pakai apapun Bisa pakai Dana, OVO, BCA, dan lain-lain Disini juga kalian jangan lupa kalau kalian top up game apapun Kalian masukkan kode voucher Riko Kucing ya disini Biar kalian dapat bonus diskon up to 2,5% lagi guys Untuk harganya kalian top up So tunggu apa lagi kalau kalian pengen top up Langsung aja top up di Epic Top Up Untuk linknya ada di bawah Let's go Halo semuanya kembali dengan gue Riko Kucing Kali ini guys gue pengen ngebahas tentang game yang sebentar lagi akan rilis Yaitu di tanggal 21 ini ya Jadi ya mulai sekarang gue akan sedikit ngebahas tentang taris land ini tuh kayak gimana Dan apa aja sih dan menarik atau nggak ini game gitu guys ya Nah di video kali ini guys Gue pengen sedikit ngebahas tentang job-job atau tier list job menurut gue Karena buat kalian yang nggak tau Gue tuh udah sempet mainin CBT-nya kemarin 2 minggu tuh gue mainin full Dan gue udah tau beberapa job-job yang Menurut gue ini worth it atau nggak gitu guys ya Kita akan langsung aja masuk ke pembahasan job-nya Nah tapi gue kasih dulu ke kalian Gue nggak ngebahas yang terlalu intens secara mainnya Seperti apa tiap job-nya Jadi gue lebih ngebahas ke tier list aja lah ya Kayak rekomendasi job menurut gue gitu Sekali lagi di pendapat gue ya Nah bulper lain kalian tau dulu ya Di taris land sendiri ada 3 tipe dari job-nya sendiri Yang pertama itu adalah tanker Yang kedua itu adalah DPS Yang ketiga itu adalah healer atau support Jadi 3 ini yang penting di dalam in-game-nya Karena di game ini tuh basicnya base-nya dungeon ya Jadi setiap kita masuk dungeon itu butuh healer, butuh tanker, butuh DPS Kurang lebih 1 tanker, 1 healer, 2 DPS Kurang lebih, eh caw ada 3 DPS Kurang lebih kayak gitu Jadi masuknya setiap dungeon-nya berlima Dan dungeon itu diulang-ulang terus By the way ini game manual bukan game auto Kita akan langsung aja masuk ke pembahasan job-nya Nah gue bahas ke class yang tanker dulu ya Jadi kalau untuk tanker sendiri tuh classnya ada apa aja bang Nah classnya yang pertama itu ada barbarian fighter Ini gue udah sempet cobain barbarian fighter ini kemarin Pas gue CBT gue pake ini ya Yang kedua disini untuk tanker ada yang namanya paladin Terus yang ketiga disini ada yang namanya warrior Jadi ada 3 nih tankernya nih Ada warrior, paladin, dan barbarian Nah di setiap job sendiri tuh ada build DPS-nya Jadi kalau kalian lihat ya disini Ini tuh ada build DPS-nya Contohnya warrior tuh bisa dibikin tank Bisa dijadikan DPS Sebentar kelarang muka gue ya Nah jadi kalau buat kalian yang gak tau Setiap job itu sekali lagi ada bisa dibikin DPS Contohnya kayak tanker bisa jadi DPS juga Warrior contohnya Warrior ini adalah job DPS Bisa jadi tanker, sorry Bisa jadi DPS Jadi ini tanker dan DPS Oke sama si paladin pun juga bisa jadi Bisa dibikin damage, bisa dibikin tank Barbarian juga sama guys Dia tuh dia tipenya lebih ke DPS ya Sama bisa main tank juga Jadi tank ini tipe frozen Kurang lebih kayak gitu Nah di antara 3 tanker ini menurut gue Yang paling bagus untuk bener-bener ngetank ya Karena dia kan emang basicnya tanker Yang adalah job guardian guys Nah disini Eh sorry Job paladin maksud gue Nah di job paladin sendiri tuh Bener-bener semuanya Skillnya itu dia lebih ke provoke Dan tipe Buffnya buff-buff tank gitu Jadi kurang lebih Kalau untuk PVA Ya ini sangat-sangat bagus banget Dan dia tanker banget guys Gue udah nyobain paladin ini Pas dapet akses kemarin Ini bener-bener gila Tanknya gila banget guys Berbanding terbalik sama yang barbarian Barbarian ini sebenernya bisa tank juga Tapi dia lebih ke stun Stun CC Jadi kalau untuk dungeon Dia PVA-nya tuh Nggak terlalu Bagus banget Untuk di Dijadiin tanker Kurang lebih kayak gitu guys Dia lebih ke kayak Kalian harus nge-build Bener-bener nge-build Di sini build itu bukan build status Tapi build skill Ya jadi Kalian bisa bikin ke damage Tapi Ada skill tankernya juga Jadi bisa di-build kayak gitu ya Kalau di-gap taris land sendiri Kurang lebih kayak gitu Nah yang kedua itu Menurut gue paling bagus adalah Barbarian Factor sendiri Karena sekali lagi Dia bisa jadi second tanker lah Di dalam party kalian Yang ketiga di sini adalah Warrior Entah kenapa job warrior ini Menurut gue nggak terlalu bagus ya Dia kayak DPS-nya nanggung Tankernya pun nanggung Tapi kalau untuk PVP nih Bagus banget ya Gue udah liat orang PVP nih Keren banget pake ini Jadi Ya kurang lebih Itu dia sih Kalau untuk bagian Tanker Jadi sekali lagi Teris gue pertama adalah Paladin Untuk kelas tanker Yang kedua di sini adalah Barbarian Ya Barbarian ini juga bisa Ngestroom Bisa ngeslow juga Yang terakhir di situ Lebih ke Yang ketiga Sorry maksud gue adalah warrior Sebenernya Barbarian ini Sebenernya bagus ya Gue udah nyobain kemarin Pas CBT mainnya agak lama Di Barbarian ini Cuman dia emang lebih banyak Pake skill CC Jadi dia ada Thunder Stun Untuk ngestun orang Pake Thunder Terus ada Frozen untuk ngeslow orang Dan itu nggak bisa digabung Sekali lagi ya Itu skill nggak bisa digabung Jadi kalian mesti pilih nih Ngebuildnya seperti apa Kurang lebih kayak gitu Nah kita akan lanjut Ke job top DPS Wah ini DPS Keren banget sih Jadi di DPS sendiri Untuk job si Game Tadis Lane ini Yang pertama itu ada Mids Yang kedua itu adalah Shadow Swordman Atau dibilangnya Assassin lah ya Yang ketiga Di sini ada Phantom Necro Phantom Necro ini bisa Jadi DPS juga Ya Gue udah terlihat temen gue Itu jadi DPS Keren banget guys Terus yang terakhir di sini ada Class Ranger Sekarang gue pengen bahas Untuk top dulu ya Menurut gue Top DPS Top DPS itu menurut gue Adalah si Ini guys Nih Si Assassin ini Atau si Shadow Swordman Dia bisa ngilang Terus backstepnya tuh Sakit banget Untuk top paling sakit Adalah job Shadow Swordman ini Terutama untuk dungeon Dan PvP Karena di dungeon sendiri kan Rata-rata kita ngelawannya boss Ya Boss itu dia lebih Ke satu target Jadi kebanyakan Buat kalian yang gak tau Tarsen ini tuh Monsternya lebih ke satu target Bukan ke area Kalau kalian masuk ke dungeon Jadi dungeonnya itu banyak Bossnya gitu lah Kurang lebih kayak gitu Jadi menurut gue Top DPS pertama itu Adalah si Shadow Swordman ini Jadi kalau kalian pengen Jadi DPS Jadilah ini Ini sakit banget Sumpah Gue pernah kemarin PvP di Battleground Itu sekitar 2 kali 2 kali skill sama dia Gue mati cuy Ini sakit banget Dan dia ngilang masalahnya Kurang lebih kayak gitu Dan ini dia bener-bener DPS ya Build-nya pun Dua-duanya DPS ya Jadi Deep Damage tuh Mel Damage Gak ada build yang lain-lain lagi Kalian tinggal cari aja sih Pilih pengen ambil yang mana Kalau bossy kemarin Cobain yang duel Duel ini sakit banget juga Nah 1 juta top DPS yang kedua Nah misalnya kalian Gak mau jadi asasin Soalnya kan di jarak deket Kalian bisa ambil Si Ranger ini Ranger ini Sebenernya sakit Ya guys Cuma ya Cuma dia tuh Lemah banget guys Asli Lembek banget Ini hero Apalagi di PvP tuh Agak sedikit susah Dan dia tuh Gak ada skill ilang gitu loh Jadi Ya kalau menurut gue sih Kalau kalian pengen jadi Clash Ranger Kalian bisa aja ambil yang Tembis DPS tapi yang Tembis Kurang lebih kayak gitu Jadi Sekali lagi Ranger ini Sasa tutup DPS Kalau untuk Sorry Kalau untuk kita main dungeon Atau PvE Ya dungeon masuk dungeon itu Kelari boss Ini menurut gue bagus banget Selain si asasin tadi Kalian bisa main si Ranger ini Ini yang kedua Nah yang ketiga Disini untuk tier listnya Untuk si DPS itu adalah Si Phantom Necro Phantom Necro ini sebenernya Dia basicnya adalah healer Tapi DPSnya tuh sakit banget Ini Ini bener-bener job yang Diluar nalar lah Menurut gue Gue kemarin nyobain juga Gue kira ini awalnya Bener-bener pure healer Ternyata DPSnya tuh Gila banget guys Dia tuh bisa ngeslow Bisa ngikat Pokoknya sakit banget deh Gue Rekomendasi kalian ini juga Kalau mau main DPS jarak jauh Ini salah satu tier list Ketiga gue Si Phantom Necro ini Ini sangat worth it banget Kalau kalian pake ini Kalau menurut gue sih Setau gue ya Setau gue main pas CBT kemarin Pas awal rilis Job ini tuh masih di lock Setau gue Tapi gak tau nanti Pas udah open beta Kalau misalkan udah rilis Ini bakal jadi Job Idaman Para DPS Karena bener-bener CC nya gila banget Pokoknya sakit banget lah ini Temen gue udah nyobain Dan enak banget lah Pokoknya pake Phantom Necro ini Gue udah bilang Ini tier list ketiga Nah yang keempat disini Adalah Magician Nah beda sama game MMORPG lain Disini Magician itu Agak Kurang ya Jarang banget yang pake juga Kedua Karena seperti tadi gue bilang Disini Judgen nya itu Lebih ke solo target Jadi Karena Magician ini Lebih ke tipe area Dan dia lembek Parah guys Jadi Ini gak selalu rekomendasi Menurut gue Mage disini Bener-bener sampah Ibaratkan tak hasil gitu Di game tadi disini Mage ini bener-bener sampah Kalau gak percaya Kalian bisa coba sendiri Kemarin gue di CBT juga udah liat Pas semua yang pake Mage Temen gue pake Mage itu Pada bilang Ini job gak jelas gitu Mendingan main Phantom Phantom apa tadi Namanya lupa gue Anjir jobnya Nah ini Mendingan kalian main si Phantom Necro Daripada si Mage Magician Kurang lebih kayak gitu guys Oke Jadi itu dia untuk Job dari Taris Land Nah selanjutnya Kita akan masuk ke role Yang di Healer Nah di game ini Sekali lagi Healer ada tiga ya Yang pertama itu adalah Priest Yang kedua disini ada Bar Terus yang ketiga Disini ada Necro Phantom Necro lagi gitu Phantom Necro ini sebenernya bisa Dijadikan healer juga Oke nah Gue pengen rekomendasiin ke kalian Kalau untuk healer itu Kalian bisa main ke Job Priest Jadi bedanya nih ya Gue kasih tau bedanya Kalau Priest ini dia Heal areanya tuh banyak banget Heal areanya banyak banget Kalau dibilang bisa rest Ya Barth bisa rest Priest juga bisa rest Tapi kalau si Priest ini Lebih ke bener-bener Support banget gitu Karena dia Pas scoring magic Areanya tuh Healernya tuh Banyak banget guys Jadi kurang lebih Ini cocok banget Buat ngedukung party kalian Yang kedua disini adalah Barth Barth juga sebenernya Bagus juga Tapi dia lebih ke Single healer Dibandingin sama area Skill healernya Si Priest itu Lebih gede si Priest lah Intinya kayak gitu Jadi top bener-bener Top supportnya itu Di Priest Kedua adalah Barth Yang ketiga adalah Si pasti Phantom Necro Karena kebanyakan Gue kemarin Cobain CBT ya Pertama kali Yang ternyata yang pake Phantom Necro Ini gak dibikin healer Dia lebih ke bikin DPS Jadi kurang rekomendasi Untuk healernya Kurang lebih kayak gitu Ya overall Kalau kalian pengen Jadi job apa Kan tentu sendiri Dari role-nya dulu Kalau gue sih Nanti kayaknya open beta Gue bakal mau jadi paladin Karena gue pengen Main tanker aja sih Gatau kenapa Gue nyaman aja Main taris Taris land tuh Main jadi tanker Karena sekali lagi Biasanya dungeon itu Ada dungeon yang bersepuluh kan Nah dungeon bersepuluh itu Biasanya dia Butuh 2 tanker Jadi tanker itu Udah pasti dibutuhin Tanker dan healer Kayak kalau DPS mah Kalau lu bego Dan gak ada damage Ya siap-siap Ditendang aja Kurang lebih kayak gitu Soalnya ini game Memang butuh party banget guys Oke Jadi itu dia Untuk tier listnya Sebenernya ada tips and trick Dari gue Nanti gue akan bahas Di video terpisah Soalnya dari segi build Karakter itu Ada yang namanya Fitur Life skill Life skill ini Sangat berpengaruh dari Apa namanya Perkembangan karakter kalian Nanti gue bakal kasih tau juga Mungkin di video selanjutnya lah Mungkin udah deket-deket Mau rilis juga kan game ini guys Oke jadi game ini Sekali lagi Akan rilis di tanggal 21 Bulan 6 Kalian tentuin aja Siapin device kalian Soalnya kalau Dimainkan di HP Jujur-jujur game ini Agak sedikit berat Jadi gue rasa ini Kalian main di PC aja sih Kalau punya PC Kalau gak punya HP ya Sebenernya main di iPad lah ya Karena game ini Sekali lagi Bukan gak cocok Sama game handphone kentang Gue udah cobain di HP ini Emang agak sedikit berat Soalnya efeknya banyak banget Kurang lebih kayak gitu Dan sekali lagi Game ini bukan open world Sorry open world Iya tapi bukan yang kayak Battle open Kayak Ragnarok Ini lebih ke kayak Dungeon base Kayak Dragoness Buat kalian yang gak tau Oke Mungkin sampai sini dulu Untuk videonya Nanti next video Gue bakal bahas Lebih lanjut Tentang game taris ini Mumpung sebentar lagi Bakal rilis di tanggal 21 Guys So thanks for watching guys Sekali lagi Jangan lupa kalian buat Like and subscribe Sampai ketemu guys Bye bye